Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa masa gabungan berbagai Ormas dan LSM yang mengatasnamakan forum penduli Bandung beruncuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Kami Siang. Masa mendesak DPRD Kota Bandung menggagalkan pelantikan sekda Kota Bandung terpilih yang rencananya akan ditempati Beni Bahtiar karena dinilai telah menistakan keberadaan Ormas dan LSM. Masa forum penduli Bandung yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi masyarakat serta LSM beruncuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Jalan Sukabumi Kami Siang. Sambil membentangkan sejumlah panduk dan poster, masa perwakilan tiap Ormas dan LSM bergantian berorasi guna menyuarakan tuntutan mereka. Masa menuntut DPRD Kota Bandung tidak memberikan restu terhadap terpilihnya Beni Bahtiar sebagai calon sekretaris daerah Kota Bandung. Masa menilai sosok Beni Bahtiar telah menista keberadaan Ormas dan LSM. Selain itu masa pun curiga, calon sekda Kota Bandung ini terjerat kasus korupsi selama menjabat sebagai asisten daerah tiga bidang ekonomi di Kota Cimahi. Sebelum membuarkan diri, masa mengancam jika DPRD tidak menggubri setuntutan mereka, mereka akan beraksi lebih besar, yakni menghentikan paksa proses pelantikan sekda yang akan dilakukan pertengahan September.